indeks mata uang dolar dolar lumayan trend naik terus ya sangat disayangkan ya metatrader tidak punya fitur-fitur semenarik trading view trading view alat gambarnya banyak banget hari gini gak punya trading view trader gak duit trading view jadi disini anda bisa bisa gambar-gambar lebih ceria, bisa gambar-gambar lebih ekspresif ya selain itu juga ada beberapa fitur yang lumayan yang liat per-per eksotis yang gak ada di metatrader liat liat news yang liat-liat analisa orang liat-liat news liat-liat ya yang gak diberikan MT4 disini ada silahkan anda buka pertanyaan senada nih beda candle karena letak GM menurut pak Daud bagusan pakai broker yang posisi server ada di GMT berapa pak berapa pun bagus selama brokernya gak main harga gak mempermainkan harga di GMT manapun bagus pertanyaan dari Mazam Prayoga mas saya mau nanya untuk brick SNR atau SND apakah harus body candle atau cukup sedonya saja ini sudah pernah saya jawab satu lagi apakah ada batas toleransi brick yang palsu pertanyaan sing jawaban singkatnya brick ya brick entah itu ekor sedo lengan paha body apapun jadi selama ketika brick ya brick entah itu close nya dimanapun brick kenapa nah gini ada pertanyaan yang senada meskipun gak sama kalau menurut pak Daud bagusan broker pakai posisi server nya ada di GMT berapa pak nah ini di video saya kemarin kan yang nah di video saya yang ini beda broker beda harga penipu kah anda lihat dulu jadi candlestick itu bisa beda broker bisa beda salah satunya karena posisi jam server GMT jadi sebenarnya gak masalah jam server pakai GMT mana jam server nya nah selama brokernya bukan broker bandar selama brokernya gak main harga sendiri itu server GMT mana pun oke jadi gitu ya selama brokernya gak main harga sendiri dan dan punya dan jelas LP nya liquidity provider nya jelas beda candlestick pun gak masalah gak masalah brok dua buah broker bagus pun candlestick nya bisa beda karena karena bisa jadi GMT nya juga beda nah kenapa saya tidak menganut close candle saya bukan penganut close candle saya loh jadi posisi shadow nya dimanapun posisi body nya dimanapun break ya break saya saya gak tau dengan anda kalau saya sih saya entry ketika candle belum kalau saya sih ya saya gak pernah perhatiin tuh close-close candle yang saya perhatikan hanya harga itu ngapain price action nya apa ngomong gimana tuh jadi perhatikan broker yang anda gunakan tuh tuh PR anda bukannya posisi GMT nya yang bagus gimana oh ok 1 dari flag limit jika kita mau trading dengan sistem touch trade touch trade hanya dilakukan oleh profesional yang punya yang analisa price action nya sudah mantap gak peduli trend udah gak peduli trend kalau kalau master price action udah gak peduli trend yang bener-bener tau price action loh gak peduli trend nah touch trade itu trade entry tanpa konfirmasi itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah berpengalaman ingat yang sudah berpengalaman bagi anda yang belum anda tetap harus pakai pakai konfirmasi pakai konfirmasi tetap tetap jadi saya memang suka touch trade tapi saya gak merekomendasikan bagi yang pemula 2 lalu pak dahut pernah bilang trading searah dengan trend dan follow the trend itu berbeda atau tak sama mon gini gini trend trading trend ini seharusnya di video yang beda soalnya materinya agak berat ping searah trend dan trading trend bedanya disini trading searah dengan trend itu kayak gini trend naik kan naik nah ketika trend naik kita hanya ambil buy buy contoh buy limit disini disini ketika retrace buy targetnya umumnya high disini jadi anda hanya trading searah dengan trend order order anda searah dengan trend kalau trendnya naik anda buy kalau turun set tuh trading trading trend ini jarang orang yang nguasai jarang langka banget kalau ada orang yang nguasai ini tuh saya respect loh saya respect anda pernah denger turtle trading jadi satu trading trend itu kayak gini dia tradingnya trend seluruh trend dia trading contoh moving average ya kayak gini ya nah dia lihat trend mulai terbentuk dia entry masuk market sell dan close nya hanya close hanya menutup posisinya jika stop loss termakan atau trendnya searah trend dia tidak akan pernah close oleh retracement apapun dia tidak akan take profit ketika hanya retrace trend trading tidak punya target hanya mengikuti trend mengikuti trend ketika trend reverse reverse nya jelas dia baru close dia tutup itu posisi itulah trend trading biasanya itu profitnya lu webar banget ratusan pip bahkan ribuan pip karena yang ditradingin itu trend seluruh trend kemakan kenapa saya bilang saya respect dengan cara trading ini kenapa saya bilang saya sangat respect dengan trading karena satu risk to reward nya menyeramkan contoh maksudnya gini anda bisa jadi 10 kali entry 10 kali entry itu yang profit hanya satu hanya satu yang 10 loss semua tapi pak tapi satu yang profit ini itu bisa meng-cover yang ini jadi risk to reward nya sangat luar biasa sekali cut loss 50 pip cut loss 30 pip cut loss tapi sekali profit dapet trend yang panjang ratusan sampai ribuan pip nah kenapa trading trend kekuatan trading trend itu salah satunya trading seluruh trend itu salah satunya ada rahasia trend itu namanya market universe pernah denger market universe market universe video next ini udah kepanjangan tunggu part selanjutnya terima kasih Terima kasih.